Usai ditetapkan menjadi tersangka dari kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pergerakan Firly Bahuri dibatasi selama 20 hari ke depan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kompos Pol Ade Safrisi Menjuntak menyatakan, surat permohonan pencekalan telah diajukan ke pihak Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari ini 24 November 2023. Penyidik kembali telah membuat surat mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan. Kompos Pol Ade Safrisi Menjuntak menambahkan, mulai 27 November 2023 akan dilakukan agenda pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang telah dilakukan penyidikan sebelum Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Senin minggu depan sampai dengan satu minggu ke depan penyidik telah mensejulkan atau telah merumuskan rencana penyidikan ataupun giat penyidikan tidak lanjutnya untuk memeriksa saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahap penyidikan sebelum ditetapkan tersangka termasuk pemeriksaan terhadap para ahli yang insya Allah akan kita tentaskan pada minggu depan. Dari Jakarta, Jelang Titabaskara, William Anda melaporkan untuk Polri TV.